bulu tebal seperti ini, itu saya sarankan lebih lama karena bulu tebal seperti ini kan bisa dibilang kenari itu kan berasal dari daerah dingin ya jadi suhu di negaranya itu pasti menyesuaikan mutasi dari bulu tersebut Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya disini saya lagi jemur-jemur ke nari dan lain-lain sebagian saya jemur karena yang lain alhamdulillah banyak banget yang ngeram di dalam teman-teman pumpung semalam dinginnya minta ampun kita jemur hari ini ya pumpung pas di rumah dan disini saya akan bahas ini kemarin pertanyaan teman-teman ya sambil ngopi ya asek ya sambil ngopi nyantai di rumah teman-teman dan saya disini akan bahas kemarin ada pertanyaan teman-teman itu pengondisian bulu tebal untuk betina nah untuk betina ini saya kasih tau ya ini yang belum tau untuk betina-betina yang bulu tebal itu seperti ini teman-teman ya ini betina bulu tebal kasih tau nih nah ini masuknya ke bulu tebal ya untuk yang hijau ini untuk yang jantan itu rasmi teman-teman tapi alhamdulillah udah ngawin ya nah ini bulu tebal ini sari S1 dan kayak gini ini juga bulu tebal masuknya ya nah ini bulu tebal emang kebanyakan sih teman-teman yang apa namanya yang merawat bulu tebal seperti ini kadang merasa bingung karena kok gak birahi-birahi ya om kok gak gini-gini gak gini-gini kalau yang jantan mungkin kebanyakan kok gak gacor-gacor itu sebenarnya banyak faktornya teman-teman nah ini alhamdulillah sudah mulai kawin dan sudah apa namanya bulet sarangnya insyaallah sebentar lagi gak lama nalor teman-teman ya semoga aja ya jadinya bagus ya ketemu rasmi ini ya ya bagi yang masih bingung ya buat teman-teman semua yang masih bingung untuk kenari-kenari bulu tebal itu kalau memang pengondisian bulu tebal itu sedikit berbeda ya dan juga rawatannya yang jelas pasti berbeda dan bagaimana sih om rawatan bulu tebal ya rawatan bulu tebal itu sedikit berbeda ya teman-teman jadi dari segi penjemuran sendiri untuk bulu-bulu tebal seperti ini itu saya sarankan lebih lama karena bulu tebal seperti ini kan bisa dibilang kenari itu kan berasal dari daerah dingin ya jadi suhu di negaranya itu pasti menyesuaikan mutasi dari bulu tersebul jadi untuk penjemuran sendiri teman-teman harus lebih lama ya daripada burung-burung kenali yang berbulu tipis itu harus lebih lama lagi dan juga dari segi pakan ya teman-teman dari segi pakan sendiri pun untuk burung-burung yang berbulu tebal seperti ini ini kalau bisa dikasih permakanan yang cukup tinggi ya bisa dibilang untuk menaikkan birahinya ya karena kenari bulu-bulu tebal seperti ini biasanya lebih lama teman-teman untuk birahinya jadi berikan pakan yang tinggi kalau bisa sih kalau seri-seri besar teman-teman bisa memberikan campuran dari apa namanya pakan-pakan dari yokser ya teman-teman dari yokser yang mempunyai kandungan untuk mendongkrak birahinya yang pertama penjemuran lebih lama dan pakan lebih tinggi jangan disamakan dengan bulu-bulu tipis ya yang jelas rawatannya pastinya beda jadi bulu-bulu tebal seperti ini membutuhkan nutrisi yang lebih banyak dari bulu-bulu yang tipis ya teman-teman ya ini maksudnya juga bulu tebal tapi gak tebal banget sih maksudnya sedangkan ada yang lebih ekstrim lagi dari ini teman-teman ada yang lebih ekstrim lagi jadi seperti rasmi ini masuknya bulu tipis ya bukan bulu tebal yang ini masuk bulu tebal tapi ini belum ekstrim masih ada yang lebih ekstrim lagi teman-teman kenapa saya bilang untuk penjemuran lebih lama karena biasanya bulu-bulu tebal ini jika penjemuran kurang dan suhu-suhuhnya turun otomatis itu tidak akan berpengaruh jadi tingkat birahinya teman-teman apalagi untuk jantan juga sama itu kenapa bisa dibilang bulu tebal itu untuk jantan susah gacor karena kadang kita juga salah di rawatannya ya ada yang bilang jantan di apa namanya bulu tipis lebih lama jemurnya ada yang bilang bulu tebal harus lebih sebentar jemur itu kesalahan teman-teman yang benar itu bulu tebal harus lebih lama jemurnya untuk menaikkan suhu tubuhnya dan mendongkrak birahnya munculnya untuk makanan sendiri teman-teman bisa dihindari ya untuk apa namanya makanan-makanan yang menurunkan birahi ya teman-teman sebisa mungkin lebih banyak diberi makanan yang mendongkrak birahi ya lebih banyak makanan yang mendongkrak birahi kalau saya yang seri-seri besar seperti ini seri-seri bulu tebal seperti ini saya biasanya menggunakan campuran pakan yokser ya teman-teman seperti festis saya campur dengan pakan-pakan kiluan yang murah-murah ya jadi untuk mendongkrak juga birahnya supaya cepat keluar nah yang ini sudah mulai ngawin alhamdulillah semoga saja nanti cepat bertelur kalau untuk seri-seri kecil seri-seri kecil mungkin masih mudah ya teman-teman untuk apa namanya bulu-bulu tebal seri kecil mungkin masih mudah tapi untuk seri-seri yang besar seperti ini itu saya rasa lebih sulit ya yang bulu-bulu tipis seperti ini bulu tipis semua teman-teman ini seri AF campur-campur ini bulu tipis semua ini lebih mudah yang jelas bulu tipis itu lebih mudah daripada yang bulu tebal ini bulu tipis semua ini jadi jangan takut untuk penyumuran lama ya karena memang diwajibkan untuk bulu-bulu tebal itu penyumuran harus lebih lama dari bulu-bulu yang tipis supaya suhu tubuhnya tetap naik teman-teman dan tirahnya dapat keluar ya itu tadi ya penjelasan saya mengenai bulu yang tebal bagi teman-teman yang masih trouble punya masalah bulu-bulu tebal tapi jadi pengondisiannya cuma di jemur sama di pakan saja teman-teman jangan diberikan pakan-pakan yang menurunkan birahi si burung terus didongkrak saja birahi biar naik ya seperti yang saya bilang tadi kenapa burung-burung berbulu tebal itu lebih sering rusak ya lebih sering gak bunyi atau lama bunyi atau malah habis mabung gak bunyi karena penurunan suhu tubuh yang tidak distabilkan teman-teman seperti itu ya jadi penjelasan saya mengenai bulu tebal itu seperti itu jalan-jalan sebenarnya sama untuk rawatannya untuk pakan pun sama tetap dikasih pakan tinggi jangan dikasih pakan pendah biasanya teman-teman jemur untuk bulu tipis satu jam bulu tebal bisa dijemur sampai dua jam untuk menaikan suhu tubuh karena sebenarnya bulu tebal itu kan dia sendiri melindungi diri dari hawa dingin ya teman-teman jadi kenapa kita harus lebih lama untuk menaikan suhu tubuhnya karena bulu tebal itu lebih lama menyerap cinar matahari oke oke mungkin itu aja teman-teman penjelasan dari saya terima kasih sudah nonton video saya nanti jika ada pertanyaan bisa ditulis di komen ya insyaallah saya jawab semoga bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kecaumannya selamat menikmati selamat menikmati